Setelah Daxa M71 yang pernah gue review sebelumnya, kali ini Rexus kembali menghadirkan keyboard mini, tapi kali ini keyboardnya punya layout 75%. Dengan irgi di sini, inilah Rexus Daxa M84 Pro. Box Rexus Daxa M84 Pro bertemakan putih abu-abu ala anak SMA yang sudah double box. Box depan ada logo produk dan penjelasan spesifikasi teknis ada di box utama bagian belakangnya. Isi boxnya antara lain, keyboard, 4 switch tambahan tipe yellow gate round, switch puller, 2 keycaps tambahan untuk escape dan backspace, keycaps puller, 2 magnetic fit, kabel USB 3.0 to type C sepanjang 1,8 meter yang sudah braided dan gold plated, buku manual, dan kartu garansi. Keyboard ini mengusung layout 75% sebanyak 84 buah tombol yang mengusung 2 model konektivitas yaitu wired dan wireless. Secara ukuran punya panjang 31 cm, lebar 12 cm, dan tinggi sekitar 4 cm dengan bobot sekitar 800 gram. Warna yang gue terima itu varian white grey dengan yellow gate round untuk switchnya. Cash keyboardnya juga punya warna hitam, jadi bener-bener mempresentasikan tema monochromatik. Secara build quality, keyboardnya solid dan terasa premium. Frame keyboardnya masih berbahan plastik dan bisa kita lepas. Secara pribadi, gue sendiri sih prefer buat memakai DAXA M84 Pro tanpa frame case-nya biar lebih ringan dan gak bikin ngeganggu pergelangan tangan gue. Keycaps keyboardnya juga masih berbahan plastik yang kalau gue pegang itu terasa lembut dan kenyal bagaikan permen. Printing font di keycaps itu transparan, jadi backlight RGB bisa nembus. Fontnya menurut gue ya standar-standar aja sih, gak ada yang spesial sama kayak keyboard rexus pada umumnya. Di depan keyboard bagian kanan ada 3 port yaitu port type-C dan 2 konektor USB 2.0. Dua konektor USB-nya bikin kita efisien karena gak perlu nyolok peripheral kayak mouse ke casing PC, cukup ke USB hub si keyboard. Tapi perlu dicatat, buat memakai 2 port USB ini, kita wajib nyolok kabel type-C sebagai power ke keyboard. Jadi USB hub-nya emang cuma bisa kita pakai pas mode wireless-nya doang. Lanjut ke bagian bawah keyboard, tombol on atau off berjenis toggle button yang fungsinya buat masuk ke mode wireless ini ada di bagian bawah keyboard. Menurut gue letaknya sih agak kurang efisien ya, karena bakal lebih cocok kalau ditaruh di deket port USB di bagian depan keyboard. Biar gampang aja gitu. Gak lupa juga, fit keyboard rexus Daxa M84 Pro memakai magnetic fit. Kaki magnet-nya ini menambahin ketinggian keyboard sekitar 0,7 cm. Tapi tanpa pakai kaki magnet pun, sebenarnya bentuk bagian bawah keyboard ini gak rata, melainkan agak landai. Jadi ketinggian secara default, mungkin ada beberapa dari kalian yang ketinggian keyboard-nya udah lebih dari cukup. Tapi balik lagi sih ke preferensi masing-masing. Gue sendiri lebih nyaman pakai magnetic fit, biar lebih terasa ergonomis aja gitu buat ngetik ataupun pas main game kayak effects legends. RGB rexus Daxa M84 Pro itu totalnya ada 19 mode. Buat mengubah RGB bisa pakai tombol kombinasi Fn Plus Home atau lewat dedicated software Daxa M84 Pro. Tombol kombinasi Fn Plus N buat mengubah mode RGB ke satu warna. Total warnanya ada 8 warna yang terlain, putih, merah, oranye, kuning, hijau, cyan, biru, dan pink. Terus Fn Plus panah atas atau bawah buat ngatur tingkat kecerahan sampai 5 level. Dan Fn Panah kiri atau kanan buat mengubah tingkat kecepatan RGB sampai 5 level. Secara mode itu bener-bener bisa nyusain preferensi. Apalagi bisa kita kasumisasi sendiri lewat software. Mode-mode RGB-nya bisa kita lihat berikut ini. 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 Di opsi pertama kita bisa mengubah-mubah fungsi keycap sesuai tombol yang kita inginkan. Selanjutnya ada pengaturan buat RGB mulai dari mode, warna, arah, speed, dan tingkat kecerahan RGB. Selain pakai mode yang sudah disediakan, kita juga bisa membuat mode kita sendiri lewat pengaturan user define yang mirip kayak pengaturan di software ICU Corset. Setelah RGB, ada pengaturan buat gaming mode biar tombol tertentu itu dinonaktifin demi menghindarkan ketidaksengajaan memencet tombol. Dan terakhir adalah pengaturan buat makro si keyboard. Masuk ke pembahasan mode wireless keyboard, Rexus ngasih kapasitas baterai sebesar 3750 mAh buat Daxa M84 Pro. Mode wireless-nya sendiri sudah didukung sama Bluetooth 5.0 yang jaraknya bisa sampai kira-kira 8 meter kurang lebih. Untuk masuk ke mode wireless, tinggal pencet tombol Fn Plus Key sampai RGB-nya itu club clip yang tandanya siap disambungkan ke device yang kita inginkan. Terus yang menjadi naik plus-nya itu, mode wireless-nya ini bisa kita sambungin hingga 5 device dalam satu keyboard. Sebagai contoh, jika kita sudah menyambungkan ke PC desktop saat memencet tombol Fn Plus Key, tinggal kita pencet tombol Fn Plus W buat menyambungin ke device yang lain. Begitu pula jika ingin menyambungkan ke device yang ketiga, tinggal pencet tombol Fn Plus E. Device keempat Fn Plus R, dan device terakhir Fn Plus T. Jadi secara berurutan dari Fn Plus Q, terus ke W, E, R, dan T buat masing-masing device. Soal ketahanan baterai, dari pengalaman gue sih buat pemakaian sekitar 7-9 jam per hari bisa sampai 5-6 hari, lamanya dengan kondisi RGB menyala. Kalau charging sampai penuh itu kira-kira butuh waktu sekitar 4-5 jam lah. Terus pas baterai mau habis, nantinya ada tanda berupa backlight merah di tombol Space. Dan saat di-charge, tombol Space-nya bakal terus-rusa menyala warna merah. Pembahasan terakhir yang nggak kalah penting yalah menyala Switch C keyboard. Keyboard ini tersedia dalam 4 varian warna Switch dari Gateron, yaitu Red, Brown, Blue, dan Yellow. Kalau gue sendiri nerima yang Yellow Gateron dengan lifespan sampai 50 juta klik. Secara karakteristik, Switch C Yellow Gateron ini terasa smooth dan lebih terasa kelinear. Beda dengan Rexus Daxa M71 Classic yang memakai Switch Blue Otomo karena lebih terasa clicky dan sangat nyaring bunyinya. Pilih buat ngeletik sih, Switch-nya punya feedback yang halus, terus juga nggak ngeluarin suara yang terlalu berisik atau terkesan lebih silent. Jadi bisa cocok banget buat kalian yang suka profil suara kayak gini. Tapi bagi yang kurang cocok, tenang aja sobat. Keyboard ini sudah hotswip-able jadi bisa diganti ke Switch yang sama tapi tipe lain atau diganti ke Switch merek lainnya. Dan berikut typing test dari Daxa M84 Pro. Yang bisa gue simpulin buat Rexus Daxa M84 Pro yalah keyboard dengan layout 7.0. 75% ini punya banyak opsinya. Mulai dari frame case yang bisa dicopot, fit keyboard yang magnetik juga bisa dicopot, switch yang sudah hotswip-able, bahkan juga ada USB hub di dekat port power-nya. Jadi benar-benar efisien dan bisa diotak-atak lagi sesuai karakteristik kita masing-masing. Mode wireless ditenagai Bluetooth 5.0 dengan kapasitas baterai hingga 3750 mAh membuat durabilitas keyboard bisa aman tanpa perlu sering-sering melakukan charging. Switch Gator-nya juga memberikan feel yang pas buat gue karena terasa smooth dan lebih kelinear. Jika kalian tertarik, Rexus Daxa M84 Pro dapat kalian beli dengan harga Rp 949.000. Terus juga ada bonus berupa palm rest dari Rexus bagi kalian yang beli Daxa M84 Pro sejak video ini tayang sampai tanggal 19 Maret 2021 selama persediaan masih ada. Link pembelahannya udah gue taruh di kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang masih penasaran soal keyboard ini, bisa langsung komen di kolom komentar. Dengan irgi disini, gue pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di game daim. Sub indo by broth3rmax